Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer memasuki hari kedua. Untuk memastikan pelaksanaan ujian nasional di Kalbar berjalan lancar, Gubernur Kalbar Sutermiji meninjau sejumlah SMK yang menggelar UNBK. Salah satunya di SMK Negeri 1 Pontianak. Gubernur Kalbar menyatakan sejauh ini ujian berjalan lancar, namun menurut laporan sempat ada sekolah yang terkendala listrik padam. Alhamdulillah ujiannya berjalan lancar. Tidak ada laporan, seluruh Kalbar belum ada laporan, cuma ada beberapa kemarin itu, di beberapa daerah ada ya? Ada di Sadaniang saja Pak, Sadaniang. Apa itu masalahnya? Waku. Di SMK Negeri 1 Pontianak ujian diikuti 355 siswa SMK Negeri 1 dan 17 siswa SMK Etika yang menginduk di SMK Negeri 1. Di SMK 1 ini ada 355 siswa SMK 1 dan 17 dari SMK Etika. Nah, 372 itu, 31 jurusan usaha perjalanan wisata, kemudian 185 itu akuntansi, 93 itu administrasi perkantoran, dan 63 dari pemasaran. Nah, dari jumlah 372 itu kita siapkan 124 komputer untuk 3 sesi. UNBK tingkat SMK hari kedua mengujikan mata pelajaran matematika. UNBK akan berlangsung hingga hari Kamis mendatang. Untuk menambah semangat siswa peserta ujian, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berjanji memberikan bonus bagi peserta dengan nilai UNBK 10 besar nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.